Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan mandala elektro di kesempatan yang berbahagia ini saya hanya sekedar ingin berbagi ya cara mengatasi mesin bel sekolah seperti ini ya bel sekolah otomatis ini memang rangkaiannya rakitan dimana kerusakan daripada bel ini adalah tidak mengeluarkan suara tetapi untuk timernya masih menyala ya masih menyala dengan normal nih kiranya tadi saya sudah bongkar sekitar kurang lebih satu jam ya saya cari kerusakannya sekitar kurang lebih satu jam ternyata bel sekolah ini mengalami soft atau corset komponennya komponen transistornya jenisnya seperti ini 1941 dan 5198 itu yang pertama kemudian komponen yang kedua adalah resistor 330 ohm ya gimana komponen ini telah saya cek untuk resistornya terjadi gosong ya ini yang telah saya ganti dengan yang masih bagus dan ini juga untuk transistornya A1941 dan C5198 jenis bel sekolah ya kalau teman-teman ketemu mungkin jenis bel sekolah yang otomatis seperti ini mudah-mudahan bisa menjadi rujukan ketika kerusakan yang ditemui adalah tidak mengeluarkan suara sama sekali baik untuk bel ataupun untuk mikrofonnya ya setelah adanya penggantian dan mesinnya saya obok oprek Hai oprek ya oprek-oprek habis juga Alhamdulillah ini udah pada menyala dan sementara untuk Hai rangkaiannya sendiri seperti ini ya kita jamkan dulu biar jadi dokumen lah jadi dokumen dan mudah-mudahan juga jadi rujukan nah ini juga ada satu ke pin-pin dari transistor 914 ya ada tiga kaki nih yang sudah saya ganti juga ini kakinya masih panjang ya dan untuk transistornya sendiri penel power amplifier-nya sudah saya ganti dan juga untuk resistornya ya Alhamdulillah setelah pergantian beberapa buah komponen tadi sorry power amplifier-nya bisa kembali normal ya bisa kembali normal seperti sedia kalah ini kita coba teskan dulu sebelum kita tutup ya kita rapikan untuk jalur external audio kita pasangkan dulu jalur spekernya lumayan sempit tempatnya Hai nah itu untuk minusnya kemudian ini ini untuk plus yang out ke spekernya ini kita sehubungan Hai belnya di hanya bisa menyala ketika sudah sampai waktunya ya untuk bel masuk sekolah jam istirahat kemudian masuk lagi dan setelah itu bel pulang sekolah ya menjadi untuk belga usah dites karena dia menunggu satu jamnya nah ini untuk apa namanya kita tes di bagian loudspeaker saja itu udah pada menyala saya teskan ke mikrofon Nah ya tes satu nah udah keluar ya untuk suaranya 12321 123 12 323 321-123 321-123 321 oke ya suaranya udah pada mantap mungkin tinggal resistor baloknya atau yang covernya ini 5 watt 0,47 ohm ya tinggal kita ganti dengan yang baru suaranya akan lebih bening lagi ya padamkan dulu kemudian kita cut di bagian pin kaki dari resistor kapurnya kebetulan sangat rapat ya untuk kakinya ini finishing saja menjernihkan suaranya karena telah putus ketika transistor panelnya putus ya ini bentuknya 5 watt 0,47 saya ambilkan dulu serapnya oke setelah saya cari enggak ada ya yang sama persis tapi ini ada 0,50 juga masih lumayan ya masih bisa kita gunakan hanya selisih 0,50 saja masih tidak masalah ya masih dalam batas toleransi saya ya belum tentu teman-teman juga mungkin kalau setuju ya oke lah mudah-mudahan manfaat kalau tidak setuju juga enggak apa-apa ya cuma ini hanya sekedar saya berbagi mudah-mudahan dokumen-dokumen seperti ini bisa kita membantu ketika atau sahabat-sahabat saya teman-teman saya mengalami ketemu sebuah kerusakan pada mesin bel otomatis ya mesin bel sekolah ini kita pasangkan dulu ini sudah ya kemudian kita tes lagi sekali untuk beding suaranya 1 2 3 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 oke ya oke semoga video tutorial saya ini bermanfaat ya memperbaiki cara memperbaiki bersekolah otomatis tampilan bentuknya seperti ini mudah-mudahan bermanfaat lebih kurangnya saya mohon maaf terima kasih telah memberikan saya semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih